Silahkan duduk, terima kasih Terima kasih Silahkan duduk Silahkan duduk Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Dan Om Swastiastu So apa yang betul-betul diinginkan wanita Apakah yang diinginkan wanita itu dekat di hatinya atau di pikirannya Di hatinya Oke tapi hati wanita punya pikiran sendiri So sahabat-sahabat saya yang baik hatinya Program kita ini indah sekali malam ini Karena ini pembuktian dari keberhasilan karir kita selama ini Yaitu karir diterima orang lain Banyak orang dalam kehidupannya sulit diterima oleh orang lain Bahkan dirinya sendiri pun tidak menyukai dirinya Berapa banyak orang yang kalau melihat kecermin itu mengeluh Kurang inilah kurang itulah kurang itu Ada yang bilang begini kok masih hidup Tetapi dia menginginkan ada pria atau wanita yang komit seluruh hidupnya untuk dia Padahal dia sendiri tidak berbahagia dengan dirinya sendiri Semalam ini kita bahas yuk apa yang betul-betul diinginkan oleh wanita Supaya laki-laki betul-betul tahu cara membahagiakan wanitanya Betul ini kehidupan ini adalah kehidupan laki-laki Tetapi tanpa wanita yang berbahagia Tidak ada laki-laki bisa disebut sukses Itu Baik Pak Mario Sebenarnya ini akan jadi pertanyaan di Baik pria ataupun wanita Mengenai apa yang sebenarnya sesungguhnya diinginkan oleh wanita Pertanyaan pertama saya ke Pak Mario adalah Kalau kita bicara mengenai prioritas Pak Biasanya laki-laki melihat wanita secara umum Yang perlu kita fokuskan adalah hal-hal umum itu Atau hal-hal detail tentang keinginan-keinginan kecil dari wanita Super sekali Oke Pintu menuju hati Kalau ini hati Ini hati Ini hati wanita Ini hati laki-laki Pintu menuju hati wanita Dan laki-laki beda loh ya Pintu menuju hati laki-laki adalah Matanya Hmm Iya Ayo pintu menuju hati wanita apa Gompet Meskipun ada benarnya tapi bukan itu Oke Yang menjadi pintu menuju hati wanita adalah Telinganya Wanita suka Laki-laki yang bicaranya mendayu-dayu Tuh Yang menjanjikan dunia Tapi kasih barang palsu Itu loh Prioritas Lihat Apa yang menjadi prioritas kita Kita itu hanya menjadi Seperti yang kita prioritaskan Kalau kita prioritaskan benar dan salah Lalu dipakasih emosi dalam mempertahankan benar dan salah Namanya pertengkaran Kalau fokusnya dalam kebersamaan itu Pertengkaran yang didapatkan adalah Keluarga yang semakin menuah Semakin banyak Semakin keras pertengkarannya Tetapi kalau Kita melihat prioritasnya adalah Kebersamaan Bertengkar pun itu untuk mendekatkan Ya Jadi waktu istri sudah pakai Jurus flying mantis Suaminya kan drunken master Kan harusnya bertanya Oke kita bertengkar ini Untuk lebih dekat atau berpisah Ayo Untuk apa Lebih dekat Lalu waktu bicara tentang uang Apa yang paling membuat suami stres Waktu istri bilang Mas uang kita habis Itu langsung copet gantungnya Lalu bertanya Dipakai apa saja Gitu toh Makannya anakmu Gitu kan Itu 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 Pasti penjelasan wanita itu lengkap sekali Nah Waktu stres tentang uang Apakah anda Berfokus pada kurangnya Atau berdua memikirkan Bagaimana caranya cari lebih Lati banyak diantara kita Kehidupannya tidak berbahagia Karena yang diprioritaskan Adalah membesarkan Ketidakenakan Ketidakbaikan Kalau dibicara tersinggung Dengan orang lain Yang dibicarakan Ketersinggungannya Bukan menjadi pribadi Yang disinggung pun Tidak mempan Ya toh Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya Tidak selesai pembicaraan kita Belum selesai tentang prioritas Tetapi yuk kita mulai dari Memprioritaskan yang baik dulu Yang mendamaikan Cinta itu harusnya membahagiakan Karena dimana ada cinta Harusnya ada Kebahagiaan Jadi kalau anda mencintai Tapi tidak berbahagia Berarti prioritasnya mungkin Sedang off Sedang merasa Itu Terima kasih Pak Mario Memprioritaskan Pada kebaikan Sehingga kita bisa mendapatkan Kehidupan yang baik Satu pertanyaan dari saya Saya berikan kesempatan Kepada anda yang bertanya Pernanya pertama kita hari ini Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat malam Salam super Pak Mario Salam malam Salam super Pak Jadi Sebelum memasuki Pernikahan Semasa pacaran Saya pernah bertanya Pada istri saya Apa yang sebenarnya Diinginkan oleh Seorang perempuan Jawabannya simpel Dan sederhana Kesetiaan Tapi setelah Memasuki pernikahan Ternyata Keinginannya banyak sekali Tidak hanya kesetiaan Jadi Kalau misalkan Keinginannya tidak terpenuhi Katanya tidak sayang Bagaimana pendapat Pak Mario Terima kasih Laki-laki Pikir Dia menjebak wanita Dengan janji-janjinya Wanita Menjebak Laki-laki Dengan Keinginan sederhana Yang buntutnya Panjang Aku sebetulnya Hanya Menuntut satu Darimu Kesetiaan Plus Mobil kayak itu Rumah kayak itu Salah gak Pak Wanita menuntut Itu dari Anda Yang bilang gak Itu perempuan semua Salah gak Wanita menuntut itu Dari laki-lakinya Sekarang laki-laki Saja dulu Laki-laki Apakah salah Menuntut wanita Wanita menuntut Anda seperti itu Dia gak bilang Ya gak bilang Gak bilang Oh Itu jawaban aman ya Sekarang gini Kalau Anda Tidak diharuskan Sukses Apakah Anda Akan berupaya Sukses Tidak Laki-laki itu Petualang Kalau bisa Pergi Naik gunung Menyeberangi Lautan Tidak ada Uangnya pun Dilakukan Itu laki-laki Tetapi Wanita yang Mengharuskan Jangan hanya Bicara aja Talk less Do more Nato No action Talk only Where is the money Kan harus Begitu ya Iya wanita yang Setuju Tanpa Paksaan Seperti itu Laki-laki Akan hidup Seadanya Mengalir Saja Wanita itu Penghebat Wanita itu Penghebat Jadi kalau Laki-laki Menikah dengan Wanita yang Hanya menurut Laki-laki itu Tidak akan Maksimal Ya Nah kalau Kalau begitu Harapkanlah Anda menikah Dengan wanita Yang menuntut Lalu Belajarlah Ilmu Kesabaran Setelah Beberapa saat Anda Meraksanakan The small wins Kemenangan Kemenangan Kecil Anda akan Mengerti Maksud Dari wanita Anda Laki-laki Yang menang Kecil Menang Kecil Menang Kecil Berurutan Dadanya Penuh Betul Matanya Tidak Terlalu Sering Berkedip Jadi Istri Dia bilang Gini Pak Aku beli TV lagi Matanya Tidak Kedip Ini Mobil Tadi Aku Tukarkan Dengan Yang Baru Tidak Kedip Berarti Kalau Laki-laki Banyak Berkedip Berarti Dia Belum Mampu Pak Sudah Kedip Jadi Kegagahan Laki-laki Bisa Dilihat Dari Kedipannya So Sambut Pak Tuntutan Wanita Memang Itu Mereka Begitu Syukuri Mereka Dan Tuhan Tidak Membuat Kesalahan Jodoh Itu Bisa Jadi Bukan Jodoh Kalau Kita Salah Memeliharanya Ya Yang kita Nikahi Itu Seandainya Bukan Jodoh Tapi Kalau Anda Baik Pak Malam Malam Diganti Sama Tuhan Bangun Tidur Lalu Bidang Kenalkan Aku Jodoh Gitu Bayangkan Pikiran Saya Sekarang Bertanya Kira-kira Di antara Anda Ada Yang Tidak Berpikir Nanti Malam Diganti Jodoh Kami Akan Sekarang Kembali Jangan Kemana-mana Tetap Di Metro TV Tentunya Di Mario Teguh Golden Ways Apakah Benar Bahwa Wanita itu Apabila Mereka Semakin Disakiti Mereka Malah Menjadi Semakin Setia Terima 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 Anda Terima Terima yang bisa menghandlenya, kadang tidak tahu bagaimana caranya, tapi stres ini selalu ada dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan saya, dalam hubungan ini, wanita dan juga laki-laki, bagaimana kita harus mengatur stres, Pak Mario? Wanita yang stres, untuk laki-laki yang stres, dan sebaliknya. Oke, nah. Dalilnya, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yang saya sampaikan ini, kalau Anda dengarkan dengan betul, saya jamin, membantu Anda menghilangkan stres. Saya jamin, ini sangat logis, belum pernah saya sampaikan sebelumnya, so, perhatikan betul-betul, karena ini setengah kebatinan. Timbangan perasaan kita. Langsung saya praktekan ke Anda ya, langsung Anda jawab. Waktu Anda dengar teman, pangkatnya lebih tinggi dari Anda. Senang ya? Hebat. Dia sukses, uh, dari kampus kita juga, dia sukses, pangkatnya jambatannya besar, ih, kaya raya loh. Iya tuh? Uh, super sekali tenar. Good. Perasaan Anda apa? Aku ini apa? Terus memang nasib. Nggak adil deh. Memang aku lahirnya salah tempat, gitu. Betonnya. Kita itu tidak boleh dengar berita baik. Iya. Makanya kadang-kadang kita mau cerita tentang berita baik, kita ragu. Karena orang gampang stres loh. Kalau dengar berita baik. Yuk sekarang, ini loh yang saya mau ajak Anda untuk melatih. Langsung setelah ini Anda hilang stresnya. Lihat ya. Itu karena Anda memberikan bobot kepada pikiran buruk. Nih. Kalau Anda bilang, itu tidak penting. Maksudnya gini, ya aku ini siapa? Eh, pikiran itu tidak penting. Bukan aku, bukan aku siapanya atau bukan siapa yang tidak penting. Bukan. Pikiran itu tidak penting. Oke. Terus bilang, ya tapi memang kan memang aku yang jelek. Dia pantas istrinya cantik. Gitu kan. Aku ini jelek. Itu jangan bilang, memang jeleknya memang tidak bisa ditolong. Oke. Tetapi, pikiran bahwa Anda jelek itu tidak penting. Coba sekarang praktekan gini. Aku tidak cantik. Tapi pikiran itu tidak penting. Langsung plong. Aku tidak anggun. Tapi pikiran itu tidak penting. Plong. Aku tidak secerdas dia. Tapi pikiran itu tidak penting. Plong. Ayo, latihan ya sekarang. Ingat-ingat orang yang membenci Anda. Ingat-ingat. Ambil wajahnya. Oke. Jangan banyak-banyak. Satu saja. Itu kok banyak banget yang diingat. Oke. Ambil pikiran wajah orang yang Anda benci. Oke. Yang membenci Anda yang buat Anda marah. Ingat kata-katanya kepada Anda. Ingat. Sudah. Lalu katakan apa? Pikiran itu tidak penting. Langsung hilang ya. Langsung tidak mengganggu. Karena Anda yang memberikan bobot kepada pikiran buruk. You're placing importance on unimportant things. Thoughts. Jadi tidak penting ditaruh. Kenapa orang tidak bisa tidur? Memberikan bobot kepada pikiran tidak penting. Jadi mulai nanti malam begitu ada pikiran besok bagaimana ya. Langsung katakan pikiran ini tidak penting sekarang. Penting kemarin atau besok. Let me sleep. Ya. Si. Sudah. Ya. Damai. Sampai lupa tepuk tangan. Oke. Saya juga lupa mau ngomong apa jadinya. Saya berikan kesempatan kepada Anda untuk bertanya. Silahkan. Sahabat super yang hadir di studio. Ya. Silahkan mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam super selamat malam. Salam super Pak Mario. Salam super Pak Pak. Jadi sebelumnya saya ada cerita dulu sebelumnya. Jadi saya suka dicurhatin sama beberapa teman wanita saya. Ya. Dan beberapa diantaranya itu ceritanya adalah tentang bertahan di dalam hubungan yang tersakiti. Nah. Saya suka bertanya pada mereka. Buat apa sih bertahan kalau misalnya hubungan yang itu tidak membuatmu bahagia atau yang malah tersakiti. mereka berapa menjawab kan aku terlanjur cinta sama dia. Atau apa aku bertahan karena aku tahu dia pasti akan berubah. Itulah. Blah blah blah. Nah. Itu akhirnya buat saya jadi punya satu kesimpulan terhadap kasus itu. Jadi ini pertanyaan saya apakah benar bahwa wanita itu apabila mereka semakin disakiti mereka malah menjadi semakin setia. itu Pak Mario. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semakin disakiti selakin setia. Gak mungkin berlaku di istri saya ini Pak. Tapi kata terlanjur semua yang pernah mengatakan terlanjur sayang pasti menyayangi bukan orang baik. Ayo. Aku terlanjur cinta. Pasti orang itu bukan orang baik. Karena Anda sudah terlanjur. Ada kontrak. Gitu kan? Ada keharusan. Ada social bond. Ada ikatan sosial. Ada penilian sosial sehingga Anda tidak bisa meninggalkannya. Tapi kata terlanjur selalu dikatakan oleh orang lemah, tersiksa yang mencintai seseorang tidak baik. Siapa yang Facebooknya kata-katanya habis buat terlanjur sayang. Ayo. Ayo. Nah, repotnya wanita tidak tegas. Karena dia dalam memilih laki-laki tidak baik selalu sudah membantah nasihat. Ayo. siapa yang dibantahnya? Ibunda. Siapa lagi yang dibantahnya? Ayah, teman, sahabat, motivator. golden waist dibantah. Apa lagi? Yang gaib. Oke, nah. So. Itu sebabnya wanita tidak bisa tegas. Dia menikahi laki-laki yang menyeksanya tidak bisa ditinggalkannya karena dulu dia melukai hati ibunya, merendahkan ayahnya di tempat orang lain, sahabatnya dibuang semua untuk si panyul yang penyeksai. Jadi apa yang diinginkan wanita? Aneh. Menginginkan kebahagiaan tapi memelihara kesedihan. Itu loh mawar yang berduri yang kau genggam itu kalau tanganmu berdarah mengapa tidak kau lepaskan? Terlanjur. Itu ter semoga cukup jelas jawabannya ya Bapak ya. Dan juga menjawab pertanyaan Anda di yang menyaksikan program ini dari rumah Anda dan saya yakin banyak sekali yang memiliki pertanyaan yang sama. Sekarang saya akan meminta Anda untuk mengambil alat polling Anda dan Anda harus menentukan satu pilihan dari tiga pilihan yang ada ya. Juga bisa dilihat di mtgwpol.com Seperti apa pollingnya? Ini dia. Apakah yang sesungguhnya diinginkan wanita? A. Kehidupan yang bebas dan mandiri B. Kebersamaan yang penuh cinta dan kesetiaan C. Kedudukan kekayaan ketenaran dan kekuasaan apakah yang sesungguhnya diinginkan wanita? Silahkan tentukan pilihan Anda. Sekarang 5 4 3 2 1 1 Kita berikan tepuk tangan Menarik sekali untuk mengetahui kira-kira seperti apa jawabannya Anda jangan kemana-mana kita lihat jawabannya setelah break dan tentunya tetap di Mario Teguh Golden Waste Cinta dan setia Cinta dan setia dan mapan Ibu pilih yang mana? Sama seperti Anda saya juga penasaran ingin tahu seperti apa hasil polling yang sudah didapatkan baik oleh sahabat super yang hadir di studio atau Anda yang melalui mtgwpol.com Kita lihat sama-sama ini dia hasilnya Apakah yang sesungguhnya diinginkan wanita pilihan A kehidupan yang bebas mandiri B kebersamaan yang penuh cinta dan kesetiaan C kedudukan kekayaan ketenaran dan kekuasaan A 5% C 7% kebersamaan yang penuh cinta dan kesetiaan 88% Wanita memberi tahu laki-laki dia hanya mau itu Jangan percaya saya sayangi bebas untuk dicintai orang yang mencintai saya dan mandiri artinya biar saya bisa membantu juga orang yang saya sayangi oh bukan jadi anda sudah jadi anda sudah menikah anda ingin bebas mencintai dia atau oh dia sudah saya yang memang sudah mencintai saya artinya pasangan saya ya 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 saya tahu jadi anda sudah menikah anda ingin bebas bebas mencintainya yang melarang siapa gak ada ya jadi kalau gitu bebas kehidupan yang bebas dan mandiri ini kebebasan apa kebebasan yang bertanggung jawab dan sebagaimana ditetapkan di undang-undang dasar ya banyak orang memilih belum jelas apa yang dipilihnya wanita itu memang ingin hidup bebas dimuliakan di dalam penghormatan pengabdian dan kesetiaan suaminya seperti itu ya kita sependapat betul lalu dia dibebaskan untuk menjadi pribadi yang pikirannya dihormati yang pendapatnya dihormati karena banyak laki-laki menganggap begitu wanita dinikahi dia tidak boleh berpikir lagi tidak punya sikap sendiri tidak punya keputusan sendiri begitu nah yang 88% itu tidak mau itu mau juga tapi nanti saja yang penting dia mau dulu karena percaya itu ya oke kita berikan tepuk tangan ke anda yang 7% ini wanita yang menginginkan kedudukan kekayaan ketenaran kekuasaan ini wanita mesti jalannya oke pilih wanitanya masih berapa ini dia pertanakan nama saya dia dari Bogor kenapa saya memilih kedudukan kekayaan ketenaran dan kekuasaan itu saya artikan dalam segi yang positif jadi maksud saya kekayaan di dalam hatinya seperti itu kedudukan bahwa saya adalah wanita yang terbaik buat dia seperti itu ketenaran jadi dimanapun dia berada dia selalu mengukurkan nama saya sebagai wanita yang dia pilih seperti itu dan satu kekuasaan saya ingin dipilih dia bahwa satu kekuasaan saya yang berhak untuk mengurus kehidupan dia dan anak-anak dia seperti itu oh jadi ini bukan berkuasa dalam artian menjadi presiden oh bukan bukan itu tenar bukan dikenal semua orang tapi dikenal dia maksudnya dia juga di teman-temannya juga memperkenalkan ke teman-temannya istriku ini iya oh betul betul berkuasa termasuk mengurusi dia jadi tidak akan ada wanita yang berani ganggu dia karena hanya dari saya karena wanita yang berkualitas putri oleh Tuhan disandingkan disandingkan dengan laki-laki berkualitas raja itu kan hukumnya ada hukumnya itu bahwa wanita yang baik untuk laki-laki yang baik jadi kalau gitu wanita itu bisa satu ada dua ya pilihannya coba anda yang pilih satu mempercantik diri gitu supaya menarik bagi laki-laki pokoknya nafasnya disesakkan begitu kan oke lipsticknya begitu pokoknya semuanya dimenorkan itu yang pertama yang kedua anda menjadi wanita yang tidak harus cantik tapi menarik tidak harus berhias sudah cantik karena wanita cantik yang sesungguhnya cantik dalam kesederhanaannya gitu tapi tegas mengatur dan bahkan bisa bilang ke malaki-laki jangan gitu kan itu tidak baik gitu ini saja ayo anda pilih yang mana yang kedua karena wanita yang kelihatannya biaya pemeliharaannya mahal dihindari oleh laki-laki muda yang sedang minus atau dihindari oleh laki-laki kaya yang hemat oke tapi wanita-wanita penghebat laki-laki dipilih wan laki-laki yang rencananya jadi orang hebat super nah sekarang baru kita masuk ke mayoritas mainstream banget ya istilahnya anak-anak sekarang kebersamaan yang penuh cinta dan kesetiaan sesuaikan kan wajinya pink ini ya Mas Ilbram pilihkan siapa ini wanita yang ini hampir semuanya wanita wanita itu Mas Ilbram ya terima kasih nama saya Marisa dari rumah dari mana dari rumah dari rumah dari rutan rumah pak rutan rumah rumah saya dengarnya rutan dari rumah iya gimana rumahnya ibu asal tau ya saya juga dari rumah ini pak ini gak tau kenapa audiens kali ini lucu-lucu ya oke silahkan yang dari rumah terima kasih saya memiliki kebersamaan yang penuh cinta dan kesetiaan karena disini pasti apapun yang diinginkan wanita ya kalau pasangan saya itu cinta apapun sulitnya itu pasti akan diusahakan tapi catatan disini kalau bisa wanita jangan terlalu memaksakan takutnya nanti pasangan kita jadi stres itu yang kasihan emang mau kita berpasangan dengan orang yang stres kan kasihan kan kitanya dan kesetiaan sendiri itu nanti kita berharap dia tidak hanya setia dengan kita tapi dengan keluarganya basically disini ada orang tua dia seperti itu terima kasih nah dia ibu pentingkan cinta dan kesetiaannya ya iya ada dua orang iya ada dua orang satu cinta dan setia cinta dan setia dan mapan ibu pilih yang mana cinta setia dan mapan kalau dia cinta dengan kita dengan keluarga dia pasti dia akan mengusahakan untuk membuat keluarganya itu semua terpenuhi bahagia jadi kesejahteraan itu juga bukti dari kesetiaan iya bukti dari cinta iya jangan kau bilang cinta lalu buat aku lapar benar pak begitu ya oke nah sekarang kalau saya kurangi satu saya kurangi satu oke kita ganti warna tintanya nih kalau dia tidak cinta tapi setia dan mapan anda tetap pilih dia insya Allah kalau setia pasti cinta pak tidak cinta setia dan mapan setia kalau saya artikan itu setia sampai mati gimana pak kapan matinya jangan jangan didoakan dia mati dulu baru mau menikah sudah bicara dia mati yang gak setia siapa ini oke saya mengerti kalau dia tidak cinta tidak mungkin kalau dia setia karena kesetiaan adalah bukti cinta nah kalau begitu wanita ingin ada cinta dan kesetiaan tapi syarat dan ketentuan berlaku iya 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 memang begitu itu logis saya tidak menyalahkan anda karena itu manusiawi dan wanitawi terima kasih baik sudah anda dengarkan penjelasan dari pak mario terhadap tiga pilihan yang ada kita break dulu sebentar anda jangan kemana-mana kami akan segera kembali tetap saksikan Metro TV tentunya di Mario Teguh Golden Way dia pulang kerja nah istri udah ngasih syarat syarat gitu ya istirahnya isyarat iya invest in good relationships investasi dalam hubungan yang baik rezeki kemuliaan nama baik semua itu datang melalui hubungan dengan orang lain jadi ini orang lain ini jadi kita diberikan itu melalui orang lain oke ada hanya ada dua cara mendapatkan uang satu melalui orang lain kedua nemu kalau anda tidak pandai nemu harus pandai berhubungan dengan orang lain nah hubungan baik dengan orang lain ini lewatnya semua kebaikan sekarang bekerja berpartner menikah yang paling penting yang mana menikah karena menghasilkan keturunan nanti itu nama besar kita dibangun di sana sekarang kalau anda mau ikut lomba renang itu apa yang anda lakukan jauh hari sebelum lomba renang latihan karena mungkin datang dari keluarga penyayang kucing yang takut air kan kucing takut air anak-anaknya juga takut air nah berarti kalau begitu berlatih banyak orang menganggap pernikahan hubungan yang besar berat mulia itu bisa dicapai melalui kehidupan yang penuh dengan hubungan buruk dengan teman bertengkar dengan teman sekolah bertengkar dengan guru gak cocok dengan adiknya sendiri bertengkar ibunya bapaknya bertengkar bapak ibunya juga bertengkar ayo berapa banyak orang dalam kehidupannya banyak mengalami masalah hubungan lalu dia berharap akan menikah dengan damai dengan satu orang yang dimintanya menua bersamanya dalam happiness atau dalam sadness dalam kesehatan atau dalam sakit gitu di dalam kelebihan atau dalam kekurangan tetapi selama muda diisi dengan pertengkaran facebooknya isinya adalah makian hujatan kepada orang lain tweetsnya itu selalu menghujat orang lain lihat itu lalu dia berharap menikah kalau kita bicara mengenai sebab akibat bisa saja dia disuruh mengunduh semua kejahatannya kegejiannya sebelumnya di dalam pernikahannya bisa dibayangkan itu kalau gitu yuk kita invest di hubungan mulai dari hubungan yang penuh kasih dan hormat kepada diri sendiri hormati nama anda sebut nama anda dengan baik tulis nama anda jelas tebal tanda tangan yang anggun jangan terlalu kecil seperti lalat stres begitu atau tanda tangannya besar sampai tetangga gak ada tempatnya anda tahu yang terima gaji sampai temannya aku tanda tangan dimana hormati diri penuh kasih menyebut nama kalau ada masalah katakan gini Mario pikiran itu tidak penting jangan kau berikan bobo pikirkan yang lebih penting bagi dirimu dan bagi cintamu kepada istri dan anak-anakmu coba itu so yuk kita invest di dalam hubungan-hubungan yang baik kalau sedari tadi kami sudah mendapatkan banyak sekali pertanyaan dari laki-laki tentang apa yang diinginkan dari wanita sekarang saya berikan kesempatan kepada wanita untuk menceritakan isi hatinya yang ada pasangannya disini siapa yang ingin curhat silahkan ya baik ibu boleh kami minta naik ke atas panggung ibu suami ada disini ada ya suaminya berdiri boleh nama ibu siapa ibu Siti Nuraini suaminya siapa namanya Muhammad Yahya Sudrajat super sekali sudah berapa lama menikah dua bulan pas ke tanggal 11 tanggal 11 ini dua bulan dua bulan oke ini acaranya programnya adalah apa yang diinginkan wanita jadi kalau gitu apa harapan Anda harapan saya sih untuk kedepannya suami saya tuh lebih mengerti apa yang saya mau terus gak harus diucapkan karena saya tuh lebih menghargai beliau karena saya ucapkan kalau keinginan saya apa yang saya inginkan takut keberatan istilahnya takut kepikiran gitu jadi kalau kita bicara takut dia kepikiran maunya adalah dia ngerti sendiri aja lebih paham gitu Pak jadi Anda tidak usah bicara dia mengerti dalam hal kecil dalam hal kecil seperti seperti dia pulang kerja nah istri sudah ngasih syarat syarat gitu ya istilahnya syarat oke syaratnya apa ya dengan sms dia istilahnya di rumah saya gak masak karena saya gak belanja istilahnya kan karena tabungnya habis dan saya tidak bisa mengisi tabung itu dan memasangnya kan yaudah smsnya itu sebelum dia pulang sebelum ternyata dia ternyata pulang ke rumah gak beli apa-apa saya gak sayang gitu kalian sama saya padahal itu harusnya kan dia bawa tabung ya enggak seenggaknya dia mau beli makan kita buat oh oke bukan bawa tabung ya ya oke nah ya memang keterlaluan jadi jadi padahal ibu sudah kasih isyarat ya dan isyaratnya dalam bentuk sms dia jawab gak smsnya gak dijawab dia jawab jawabnya apa yaudah kata dia dia makan beli makan dia makan yuk pastikan ambil wajah dia ya jadi dendam ke sumat dia makan makan sendiri pulang bawah mie instan dah tau tabungnya kan gak diisi bawah mie instan oh ya itu maksudnya dimakan aja kerupuk-kerup jadi makan nanti bumbunya sendiri gitu jadi kalau gitu harapan anda apa kepada suami ini ya harapan saya untuk lebih kedepannya itu untuk lebih istri mengerti yang gak harus istri-istri itu ucapkan udah tau apa keadaan nah sekarang pak apa penjelasan anda pertama saya mau mengucapin terima kasih buat pak mario karena atas nasihat pak mario tentang move on akhirnya saya bertemu dengan sirtinura ini seminggu yang lalu saya berdoa saya pengen sekali ngobrol dengan bapak dan doa saya dijawab dengan cara yang seperti ini nah sekarang pak apa penjelasan anda pertama saya mau mengucapin terima kasih buat pak mario karena atas nasihat pak mario tentang move on akhirnya saya bertemu dengan sirtinura ini terus yang kedua saya mau berterima kasih sama Allah karena seminggu yang lalu saya berdoa saya pengen sekali ngobrol dengan bapak dan doa saya dijawab dengan cara yang seperti ini gitu super sekali super sekali terus yang ketiga yang ketiga saya mau jawab yang pertama kenapa saya makan ya saya dapat traktiran pak traktir saya gak tau kalau dia dapat traktiran traktiran di kantornya dapat traktiran saya dapat traktiran tapi saya gak bilang kalau saya habis makan itu dapat traktiran memang bukan salah saya di kantor bukan salah dia itu salah yang traktir terus terus yang apa yang selanjutnya saya cuma punya saya cuma bisa bilang 6S 1K 6S 6S 1K 1K apa itu susah susah senang selalu sayang setiap saat karena nya karena nya 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 n nya besar atau kecil n nya besar pak n nya besar karena Tuhan good bentar bentar dia senang saya susah di rumah dia di kantor ada yang melaksir saya dia senang ada yang susah selalu bersama mana yang namanya selalu bersama yang pasal pertama selalu bersama dimana itu setiap saatnya tadi anda makan traktiran dia makan angin ya makannya saya bawain mie gitu pak buat makan karena saya di kantor mie gitu bawa mie kering tidak ada LPG dan berarti anda sudah malam dan yang saya heran adalah anda damai sekali makan membayangkan istri belum makan pak sebenarnya sih galau pak cuman ya galau pak tadi waktu off air ada bertanya mengapa wanita sekarang derajatnya sudah hampir sama dan menurut anda itu tidak baik karena wanita harus dibawa laki-laki pak saya sampaikan wanita memang tidak pernah setara dengan laki-laki wanita lebih mulia dari laki-laki ibumu 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 baru ayahmu ini kan calon ibunya anak-anak anda yang juga suka mie instan kalau anda ingin berzeki baik tiga kali hormati dia pak satu kali hormati diri anda sendiri terima kasih sabar ya terus lapor kalau ada terima kasih kita berikan tepuk tangan sekali lagi baik kita break dulu sebentar tapi masih ada waktu untuk kita tetap bersama-sama di program ini anda jangan kemana-mana terus saksikan Mario Teguh Golden Waste you are more beautiful than you say kita itu lebih cantik dari yang kita pikir baik kami lanjutkan lagi MPGW Mario Teguh Golden Waste setelah ini kami akan mengajak anda untuk melihat sebuah tayangan Pak Mario mungkin bisa menjelaskan tayangan apa yang akan sama-sama kita lihat ya sahabat-sahabat saya yang baik hatinya ini cantik sekali video ini cantik sekali disini dibuktikan bahwa kita itu memiliki pendapat yang berbeda dengan pendapat orang lain tentang kita oke artis ini akan menggambar wajah orang-orang tertentu berdasarkan ceritanya yang mau digambar tanpa melihat wajahnya didengarkan saya orangnya begini saya begini hidung saya begini digambar setelah itu orang-orang lain dikenalkan kepada dia lalu orang-orang yang mengenalnya ini diinterview wanita tadi seperti apa lalu digambar lalu anda lihat perbandingannya bagaimana wajah yang digambar berdasarkan penjelasan orangnya sendiri dan penjelasan orang lain setelah itu mudah-mudahan sikap anda kepada sesama lebih baik silahkan dan saya akan mencoba yang mencoba dikenalkan yang mencoba dikenalkan yang mencoba dikenalkan yang mencoba dikenalkan we spend a lot of time as women analyzing and trying to fix the things that aren't quite right and we should spend more time appreciating the things that we do like sahabat-sahabat saya wanita yang baik hatinya you are more beautiful than you think kita itu lebih cantik dari yang kita pikir komentar kita kita tentang diri sendiri tidak pernah secantik yang dilihat oleh orang lain berarti wanita yang melihat dirinya tidak begitu cantik akan berlaku kepada anaknya seperti orang tidak cantik kepada anaknya kalau dia melihat wajahnya tidak ramah maka dia berlaku ke suaminya seperti wanita yang tidak ramah kalau dia lihat dirinya sebagai wanita yang penuh stres dia akan bereaksi kepada apapun di dunia sebagai wanita yang stres semudah-mudahan tayangan ini tadi menjelaskan kepada kita bahwa pendapat orang lain tentang kita itu lebih baik daripada pendapat kita sendiri tentang diri sendiri maka berpihaklah kepada pendapat baik kalau bertemu orang jangan suudzon jangan menduga yang buruk bahkan kita diingatkan untuk tidak berpersangka buruk kepada manusia dan kepada Tuhan kasih sayang kasih sayang kepada Tuhan kepada kita itu jauh lebih besar daripada hitungan untung rugi kita selama ini semula dari sekarang yuk lihat semua orang sebagai sahabat kalau belum sahabati sahabat anda sahabati mereka karena you are more beautiful than you think masih banyak persamaan waktu kita untuk tetap bersama-sama di acara ini di program ini pastikan anda tidak kemana-mana kami akan segera kembali di Mario Teguh Golden Waste pernikahan adalah rumah tumbuh jangan nikahi laki-laki yang tidak bisa direnovasi terima kasih anda masih terus menyaksikan MTGW Mario Teguh Golden Waste kita bisa melihat juga bahwa wanita butuh ketegasan termasuk juga ketika berbicara tidak bisa Pak Mario jelaskan super sekali Mas Irbram learn to say no belajarlah untuk mengatakan tidak enggak sorry sekarang dunia ini banyak keburukannya atau kebaikannya dunia lebih banyak keburukannya atau kebaikannya oke dunia dunia sebagaimana diciptakan Tuhan indah dunia dalam pergaulan manusia yang bermasalah ya oke sekarang seandainya saya ambil pendapat anda bahwa dunia ini banyak buruknya oke banyak buruknya lalu mengapa anda sulit mengatakan tidak kalau banyak buruknya kok sulit bilang tidak kalau orang sulit mengatakan tidak apa yang banyak didapatnya kalau lingkungannya buruk dia sulit mengatakan tidak apa yang didapatnya keburukan apa yang membuat anda sulit mengatakan tidak apa kita itu ada perasaan enggak enak ini loh tidak enak menolak orang jelek membiarkan dirinya jelek tegasnya mulai dari sekarang say no hanya kan kita disebut orang baik kalau menyampaikan kebenaran dengan cara yang sabar jadi kalau menolak pun anda bilang saya akan senang sekali tetapi mohon maaf saya belum bisa yuk kita jadi orang-orang baik yang bisa mengatakan tidak dan mudah-mudahan diantara kita yang tegas jadi pemimpin jangan sampai kita dipimpin orang tidak tegas yang mendahulukan kepentingan orang tidak baik itu jangan sampai dipimpin orang yang tidak tegas dan mendahulukan hal-hal yang tidak baik kepentingan orang tidak baik super sekali Pak Mario kita bisa masuk pada kesimpulan kita sahabat-sahabat saya yang baik hatinya kita berdoa lebih banyak karena perasaan sedih daripada perasaan bahagia lupa bahwa doa anda tidak lengkap apabila di dalamnya tidak ada unsur kesyukuran cantik ya doa tidak lengkap kalau di dalamnya tidak ada unsur kesyukuran jadi kalau tidak di awal doa di akhir doa anda sampaikan anda bersyukur gitu terima kasih Tuhanku telah banyak wanita yang belum menikah yang pantas untuk menikah dengan sebaik-baiknya laki-laki dan aku bersyukur telah kau nikahkan dengan laki-laki baik yang galau kalau makan sendiri kalau dimulai atau di dalamnya ada kesyukuran anda tidak terlalu marah ya Tuhan Tuhan tidak mungkin menyandingkan ku yang baik dengan orang yang tidak akan jadi baik pernikahan adalah rumah tumbuh jangan nikahi laki-laki yang tidak bisa direnovasi betul nah itu bisa direnovasi gak bisa sahabat-sahabat yang baik hatinya yuk kita mulai dari kesyukuran semua masalah itu adalah pemberitahuan agar kita memperbaiki diri sekarang hukumnya wanita yang baik untuk laki-laki yang baik ya kalau anda merasa diberikan laki-laki yang belum baik itu pemberitahuannya tentang dia atau tentang anda itu dia ikhlas jadi kalau gitu Tuhanku mungkin ada di dalam pernikahanku aku lakukan sesuatu yang pantasnya dibalas dengan mie instan kering itu loh iya toh kalau mau adil jadi untuk orang yang kecewa dengan pasangannya nasihatnya sederhana perbaiki diri supaya dia diperbaiki Tuhan bukankah sekarang tangan Tuhan berperan kepada suami ibu dikerjain di golden waist bayangkan itu so yuk mulai dari kesyukuran lalu introspeksi jangan cepat menyalahkan orang lebih baik salahkan diri sendiri dulu meskipun itu kelihatannya lemah dan lebay tetapi lebih baik aku memperbaiki diriku agar Tuhanku mencocokkanku dengan sebaik-baiknya belahan jiwa karena yang namanya hidayah itu dari Tuhan bukan upaya kita tidak ada loh orang itu bisa memberi hidayah yang bisa adalah menyampaikan hidayah pemilik hidayah pengertian yang mencerahkan kehidupan itu Tuhan so sahabat-sahabat saya yang baik hatinya yang diinginkan wanita itu tidak sederhana yang betul-betul diinginkan wanita adalah keseluruhan kehidupan anda dia memang 88% tulisnya hanya cinta dan kesetiaan jangan percaya wanita itu paling jenius dalam menjebak laki-laki jebakan yang indah kenapa kalau wanita itu menginginkan keseluruhan hidup laki-laki bagi kemuliaan hidupnya tolong diingat ya hanya laki-laki mulia yang bisa memuliakan wanita banyak laki-laki karena merasa pangkatnya tinggi atau pendapatannya sedikit lebih besar daripada istrinya atau yang kejam sekali suami yang mengatakan uang itu bukan dari Tuhan itu dari aku ada suami yang seperti itu nah untuk orang-orang seperti itu kita doakan supaya dia melihat bahwa keberhasilannya itu dimuliakan dalam pernikahannya laki-laki yang tidak menghormati istrinya menghina dirinya saya marah kalau ada orang tidak menghormati Ibu Lina karena itu istri saya maka saya tidak mungkin jadi orang pertama yang melukai Ibu Lina karena saya suaminya baru enggak ya berarti yuk kita invest di dalam kemuliaan pribadi jadilah sebaik-baiknya pribadi supaya Tuhan sandingkan karena kesimpulannya orang yang memuliakan dirinya akan menjadi pribadi yang sangat menarik tanpa dia berupaya menarik sehingga wanita-wanita baik yang mau move on atau tidak yang terpanggil atau tidak akan datang kepada kita karena kita pantas bagi seindah-indahnya belahan jiwa wanita wanita menginginkan kehidupan anda berikan telah diterimanya nama anda sebagai nama dia seperti Lina teguh mengambil nama saya mulai dari memberikan nama anda buat dia bangga menggunakan nama anda lalu sejahterakan dia dalam kehidupan yang baik berbicaralah yang baik tentangnya kenalkan namanya dimanapun anda berada dan tunjukkan bahwa kebahagiaannya adalah sebab bagi kebahagiaan anda muliakan wanita terima kasih Pak Mario dan juga terima kasih untuk Anda sudah menyaksikan program ini selama satu setengah jam saya Hilbram Dunar kita bertemu lagi pada kesempatan berikutnya tentunya hanya di Mario Tugu Golden Ways saya Melani setelah saya menonton acara apa yang diinginkan wanita saya merasa senang sekali yang mana saya juga bisa menonton dengan pasangan saya dimana supaya PRT juga tahu apa yang diinginkan wanita dan bisa memuliakan wanita yang sesungguhnya salam super setelah mendengarkan nasihat-nasihat super dari Pak Mario saya menjadi tahu bahwa bagaimana sebagai wanita kita memilih pasangan bukan menggunakan ego tapi dengan kerendahan hati dengan ketenangan jiwa dan dengan kebaikan-kebaikan yang diperhitungkan dan itu tulus dari hati sekali lagi terima kasih salam super setelah menonton acara Mario Tugu Golden Ways ini saya semakin penasaran dan pengen nonton lagi terus-terusan acara Pak Mario terima kasih Pak Mario salam super